Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan dibalik penyelenggaraan HUD ke-79 RI yang akan dilakukan di Jakarta dan IKN. Selain karena faktor proses transisi, Joko Widodo mengaku akomodasi dan mobilisasi di IKN tidak mudah. Hal tersebut disampaikan Presiden Usai menyambangi sejumlah posyandu dalam rangka percepatan penurunan stunting pada selasa pagi. Menurut Joko Widodo, HUD RI kali ini anda dalam masa transisi perpindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Karenanya penyelenggaraan 17-an di dua tempat akan jelas memperlihatkan perjalanan perpindahan Ibu Kota tersebut. Selain itu Presiden juga mengaku bahwa mobilisasi, transportasi dan akomodasi di IKN tidak mudah untuk mengundang seluruh tamu seperti penyelenggara HUD RI biasanya. Namun tamu-tamu penting termasuk para mantan Presiden dan Wakil Presiden akan diundang untuk ikut upacara di IKN. Masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan. Nah nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan Presiden mengenai perpindahan baru nanti di IKN saja. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah. Semuanya diundang, semuanya diundang.